Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bencana longsor terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebanyak 10 orang dinyatakan hilang, diduga tertimbun material longsor. Bencana longsor akibat intensitas hujan tinggi terjadi di Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tepatnya di sekitar lokasi wisata pemandian air panas. Longsor mengakibatkan bangunan rumah warga, penginapan, masjid, serta sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 rusak, diterjang material longsor. Peristiwa longsor sempat membuat warga dan pengunjung wisata air panas panik. Sebanyak 10 orang masih dinyatakan hilang. Pores Karo bersama TNI, BPBD, Kabupaten Karo, dan warga setempat masih berupaya mencari para korban. Alat berat milik Pemkap Karo juga sudah diturunkan untuk membantu melakukan pencarian. Warga diimbau tetap waspada karena intensitas hujan masih tinggi.